Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel jadi kemarin ada yang bertanya bagaimana tips agar saat mengkonsumsi asam epenamat ini bisa tidak mengakibatkan nyeri ulu hati atau mual jadi teman-teman memang asam epenamat ini merupakan obat anti nyeri yang sering digunakan contohnya pada nyeri saat haid, atau disminori, atau nyeri sakit gigi, ataupun nyeri-nyeri jenis yang lain asam epenamat ini pada beberapa orang akan mengakibatkan perut terasa mual dan juga nyeri ulu hati karena memang obat ini nanti akan menurunkan produksi prostaglandin di dinding usus sehingga proteksi terhadap dinding lambung akan berkurang ya teman-teman jadi tipsnya agar obat ini tidak mengiritasi dinding lambung adalah konsumsi obat ini setelah makan itu yang pertama, konsumsi obat ini setelah makan atau saat perut tidak kosong atau saat perut berisi makanan ya teman-teman nah kemudian jika teman-teman memiliki obat-obat lambung contohnya lanso prajol, ranitidin, atau meprajol boleh digunakan sebelum makan obat-obat tersebut sehingga saat obat ini masuk setelah makan maka sudah ada proteksi terlebih dahulu untuk dinding lambung jadi yang pertama gunakan obat ini setelah makan kemudian gunakan obat-obat lambung seperti lanso prajol, omeprajol, atau ranitidin untuk memperingan keluhan dari lambungnya oke teman-teman semoga bisa membantu jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan terima kasih, salam sehat